Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan berbagi resep masakan rumahan sehari-hari yang simpel pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu lauknya ini saya punya ayam satu ekor yang udah saya cuci bersih dan udah dipotong-potong sekarang kita sisihkan sekarang kita siapkan pelengkapnya disini ada kentang sebanyak setengah kilo yang udah saya kelupasin dan udah dipotong-potong seperti ini ya Nah untuk ketebalannya ini disesuaikan aja sama selera kalau udah selesai sekarang kita sisihkan kita akan siapkan bumbunya bumbunya simpel aja semuanya saya iris-iris terdiri dari 10 siung bawang merah kemudian ada enam siung bawang putih diiris-iris nah disini teman-teman ada bumbu wajibnya ini ada tauco sebanyak nanti saya kasih sekiranya 3 sendok makan ya ini ada gula aren atau gula merah sebanyak 30 gram sekarang kita siapkan minyak secukupnya kita akan tumis terlebih dahulu bawang merahnya sampai harum nah kalau udah harum seperti ini sekarang kita masukkan bawang putihnya ditumis kembali sampai benar-benar harum sekarang kita masukkan tauco nya sebanyak 3 sendok makan ini kacang kedele yang udah di fermentasi ya teman-teman belinya dimana ini beli di pasar juga ada ya nah sekarang kita masukkan ini ayamnya ayamnya tanpa digoreng ya teman-teman atau direbus kalau mau direbus terlebih dahulu juga boleh sesuai selera kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya bumbunya ini enggak hangus Hai selanjutnya kita tambahkan air sebanyak 500 ml atau disesuaikan aja sama jenis ayam yang teman-teman gunakan nah ini kita masukkan gula merahnya kemudian tambahkan satu sendok teh kaldu jamur kemudian saya tambahkan juga satu sendok makan kecap manis untuk garamnya ini saya skip dulu ya teman-teman karena tauco nya itu udah asin ya nanti kita koreksi rasa aja kalau kurang asin bisa ditambahkan garam nah ini kita masak sampai ayamnya matang sementara itu teman-teman ini saya akan menyiapkan sayurannya ini saya punya sayur atau daun ubi jalar yang udah saya petik-petik dan udah di cuci bersih sekarang kita sisihkan kita akan siapkan bumbunya 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 simpel aja terdiri dari tiga siung bawang merah nah untuk bumbunya ini bebas ya kalau mau diulek ataupun mau di blender juga boleh sesuai selera kemudian ada dua siung bawang putih cabai rawit merahnya sebanyak empat buah cabai keriting merahnya sebanyak tiga buah untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera ya kalau teman-teman suka banget sama pedas bisa ditambahkan lagi jumlahnya Hai kemudian sebagai pelengkapnya disini ada ikan teri medan sebanyak satu genggam atau secukupnya sesuai selera ya kalau teman-teman nggak suka bisa diskip nah ini kita cek terlebih terlebih dahulu ayamnya kalau udah setengah menyusut airnya kita balik terlebih dahulu supaya bumbunya ini meresap sampai kedua sisi sekarang kita masukkan kentangnya nah ini kentangnya kita masak beserta ayamnya sampai benar-benar matang kuahnya agak menyusut ya sekarang kita gunakan api yang kecil aja supaya nggak gosong nah ini udah menyusut seperti ini jangan lupa koreksi rasa pastikan kentang dan ayamnya itu udah matang untuk garamnya saya skip ya teman-teman karena udah pas asinnya sekarang udah siap disajikan selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita akan goreng terlebih dahulu ikan terinya sampai setengah garing kalau udah setengah garing seperti ini sekarang kita masukkan bawang beserta cabenya ditumis kembali sampai harum dan layu nah kalau udah seperti ini sekarang kita masukkan sayurannya tambahkan setengah setengah sendok teh kalbi jamur setengah sendok teh garam seperempat sendok teh gula pasir satu sendok teh saus tiramnya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dimasak sampai matang ini saya tidak menambahkan air kalau teman-teman mau menambahkan air juga boleh sesuai selera nah ini sayurnya udah matang jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang udah siap disajikan oke teman-teman ini dia masakannya udah selesai masak simple dua menu aja untuk sayurnya ini ada tumis sayur atau daun ubi jalar kemudian untuk lauknya ini ada ayam ponte ya selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum bye